Beberapa waktu yang lalu, saya sempat membuat video mengenai 5 menu terlaris di GoFood Lalu, ada penonton yang menanyakan, kalau yang paling laku di GrabFood apa? Nah, di episode kali ini, saya akan membahas 6 menu terlaris di GrabFood Biar informasinya lebih bermanfaat untuk teman-teman, saya akan bandingkan menu terlaris di GrabFood vs GoFood Kita akan analisa bareng, apa sih karakteristik produk yang laris dan kurang laris di platform delivery online Mau tau gimana detailnya? Sebelum kita membahas detailnya, jangan lupa untuk subscribe dan like Karena channel ini membahas berbagai cara untuk mendapatkan uang tambahan Kalau teman-teman mau tau gimana caranya untuk dapat uang tanpa kerja Klik link di deskripsi untuk belajar investasi di bibit Dan masukkan kode ekstra untuk dapat welcome cashback 25.000 rupiah Ada pilihan syariahnya juga loh Atau, kalau kalian ingin dapat uang dari Youtube Silahkan klik link di deskripsi karena ada triknya supaya bisa cepat monetisasi Selain itu, di deskripsi juga masih ada banyak link lain Yang bisa membantu teman-teman mencari penghasilan tambahan dan juga berhemat Oke, yuk lanjut lagi nonton videonya Selamat menonton! Jadi apa sih yang paling banyak dipesan orang di grab food? Yuk mari kita lihat Di posisi nomor 6 ada pisang goreng Tadinya saya juga bingung, hah pisang goreng? Gak salah tuh Tapi zaman sekarang, pisang gorengnya sudah jauh lebih bervariasi dibanding waktu saya kecil Sekarang ada pisang nugget lah, pisang crispy lah, pisang katsu lah, dan sebagainya Ini saya kasih lihat beberapa contohnya ya Ada yang diolah dengan coklat, keju, green tea, dan sebagainya Dan ternyata, masyarakat pun merespon positif aneka jajanan pisang goreng ini Kalau teman-teman mau jualan pisang goreng juga, bisa lihat-lihat dulu jenis apa sih yang paling laku di masyarakat Kemudian kalian ubah dikit-dikit supaya bisa berbeda dengan yang ada di pasaran Atau kalau teman-teman punya modalnya, bisa juga kalian daftar franchise ke bisnis pisang goreng yang sudah terkenal Supaya tidak terlalu repot promosi dan usahanya bisa rame dari awal Kemudian di posisi nomor 5 ada bubble tea Dulu sebelum pandemi, di tahun 2019, bubble tea itu nomor 1 karena paling banyak dipesan online di Grab Food Tapi di masa pandemi seperti sekarang, posisinya turun ke nomor 5 karena kalah dengan beberapa makanan berat Ya mungkin ini efek karena banyak orang yang di rumah aja ya Tapi minuman boba atau bubble tea ini adalah fenomena yang menarik Biasanya makanan atau minuman yang trendy itu hanya bertahan sekitar 2-3 tahun Tapi bubble tea ini tetap terkenal setelah 10 tahun Ya mungkin karena semakin banyak variasi dan brand yang bermunculan ya Jadi masyarakat merasa ada aja yang baru Selanjutnya di posisi nomor 4 ada kopi susu Permintaan untuk minuman berbahan dasar kopi ini sepertinya malah meningkat di masa pandemi Ini tadinya saya juga bingung Ngapain ya beli kopi pakai Grab Food Kalau lagi stay at home, kenapa nggak sekalian aja di rumah bikin kopi instan? Tapi setelah dipikir-pikir, ya masuk akal sih Karena orang yang sering order makanan atau minuman lewat Grab Food Biasanya kan adalah golongan menengah ke atas Karena kan belinya jadi lebih mahal daripada kalau datang langsung Nah orang-orang yang berada ini mungkin sudah terbiasa dengan kualitas minuman kopi Di tempat terkenal seperti Starbucks Makanya produk ini juga laku dijual online Di posisi nomor 3 ada menu ikan goreng sambal mata Nah ini menarik nih Soalnya menu ini tidak termasuk top 5-nya Go Food Tapi terkenal di Grab Food Yang saya salut, tren ikan goreng sambal mata ini Sepertinya dimulai oleh salah satu influencer muda Yang bernama Rachel Venya Beliau adalah Youtuber tapi jago dagang Nah salah satu usahanya adalah produk ikan goreng Dengan aneka sambal yang khas Ikannya bukan cuma dibakar kecap gitu guys Tapi dikasih bumbu tepung yang tebal banget Mirip sama goreng ayam di restoran fast food lah Tapi ini isinya ikan Habis gitu pembeli bisa memilih bumbunya Mau sambal woku, bumbu acar kuning Atau yang paling terkenal adalah sambal mata Kalau dibandingkan dengan usaha bubble tea atau pisang goreng Setau saya menu ikan goreng ini belum banyak saingan Tapi ya kalian mesti coba-coba resep lah Gimana tuh caranya bisa dapat kulit sekrispy itu Di posisi nomor 2 ada mie pedas Ternyata mie pedas ini memang laris dimana-mana guys Di go food dia nomor 3 Di grab food dia nomor 2 Tentunya bukan mie polos dikasih sambal doang ya Biasanya dikasih juga topping lain Seperti ayam, daging, dan sebagainya Gak tau kenapa masyarakat itu seneng banget Kalau mie-nya sangat pedas Apalagi kalau dikasih branding atau nama yang unik Seperti mie setan, mie iblis, atau yang pakai tulisan pedasnya level berapa gitu Biar kesannya sangat pedas Dan di posisi nomor 1 ada ayam geprek Kayaknya ayam geprek ini laku karena merupakan jenis makanan yang bisa dimakan dengan nasi ya Dan mengenyangkan, digoreng pula Apalagi dengan sambal rasanya jadi lebih mantep Kalau teman-teman mau usaha ayam geprek Yang patut diwaspadai adalah fluktuasi harga cabai Saya ingat banget nih di salah satu interview Ruben Onsu bilang dia sampai hapal harga cabai hari itu Karena bisnisnya butuh banyak cabai Karena kalau tiba-tiba harga cabai naik drastis Kan gak mungkin ayam gepreknya harga jualnya tiba-tiba dinaikkan Nah sekarang mari kita bandingkan menu-menu yang laris di GrabFood versus di GoFood Kita lihat ada polanya enggak Ini teman-teman bisa lihat sendiri ya disini Kalau kita bandingkan daftar menu terlaris di dua platform delivery online ini ada banyak kesamaan Kalau saya simpulkan Sepertinya yang banyak disukai oleh orang Indonesia adalah produk yang digoreng Ini kita bisa lihat ya Entah itu makanannya yang asin atau yang manis Orang Indonesia lebih memilih makanan yang renyah Kemudian diberi bumbu atau cocolan biar lebih mantep Kalau kayak ayam goreng atau ikan goreng dikasih sambal ya wajar ya Tapi bahkan yang manis seperti pisang goreng pun masih dilumuri bumbu coklat, bumbu green tea dan sebagainya Selanjutnya orang Indonesia juga suka yang pedas-pedas Secara umum kita bisa lihat disini Makanan yang sangat pedas cenderung laris untuk dijual di platform manapun Dan menurut saya orang Indonesia lebih memilih sambal olahan dan bukan sambal botolan Iya karena kalau sambal olahan itu kan biasanya lebih kayak cita rasa dan lebih merakyat ya Lebih jelas gitu rasa bawang, terasi, kecombrang dan sebagainya Kesimpulan saya kalau untuk bumbu Orang Indonesia lebih suka dengan rasa yang familiar Salah satu hal yang membuat saya kaget dari daftar-daftar ini adalah Popularitas makanan Jepang dan Korea sepertinya menurun ya Tadinya saya pikir akan ada di top 5 Karena kalau kita ke mall kan masih banyak tuh restoran Jepang dan Korea Tapi ternyata makanan seperti itu bukan yang paling laris untuk dipesan online Yang menurut saya juga menarik kok gak ada menu sapi ya Gak ada gitu rendang, burger atau beef bowl Kalau dugaan saya ini bisa jadi karena produk olahan ayam harga jualnya lebih murah daripada sapi Iya karena harga daging ayam kan memang lebih murah dari sapi Jadi saya rasa ini lebih ke faktor harga dan bukan berarti tidak ada yang suka daging Tapi kalau soal minuman Yang laku di platform delivery online adalah minuman yang trendy Entah itu kopi, susu atau bubble tea Biasanya yang banyak dipesan itu bukan minuman yang polos Tapi yang ada agar-agar jelly atau boba nya atau pakai krim gitu Hal lain yang menonjol juga dari daftar menu terlaris beberapa tahun kebelakang adalah Makanan sehat seperti salad dan sayur-sayuran itu tidak ada di daftarnya Jadinya kalau teman-teman ingin buka usaha kuliner makanan sehat Kalian akan membutuhkan strategi marketing yang benar-benar fokus ke target audiensnya Karena pasarnya terbatas banget Demikian ya semoga topik ini bisa membantu teman-teman yang sedang atau mau usaha kuliner Kalau teman-teman ingin tahu cara-cara lain untuk mendapatkan uang tambahan Silahkan mampir ke channel saya dan klik berbagai link yang ada di deskripsi Jangan lupa juga untuk subscribe ya Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan Bye-bye